hasil malaysia versus filipina gol penalti bawah harimau malaya menang 2-1 tim nas malaysia menang tipis atas filipina dalam laga pesta bola merdeka 2024 yang berlangsung di stadion bukit jalil kuala lumpur pada rabu 4 september malam malaysia yang bertindak sebagai tuan rumah langsung mendapat ancaman serius ketika laga belum genap 1 menit kesalahan lini belakang membuat dailen mencoba melakukan solo run dan berhadapan dengan kipar sihan hasmi yang membuat penyelamatan gemilang harimau malaya menggiatkan permainan agresif sebuah peluang dari daniel ting di kotak penalti filipina gagal terbuah gol sepakan pemain fullback kiri itu tak membuat bola mengarah ke gawang malaysia mendominasi penguasaan bola namun filipina bisa meredam serangan tuan rumah bahkan skuad de askal mencuri kesempatan mencetak gol pada menit ke 27 kemelut di kotak penalti dituntaskan dengan baik oleh jefferson tabinas sepakan dari sisi kiri kotak penalti malaysia mengenai kaki feroz baharudin dan masuk ke gawang Filipina memimpin 1-0 respon malaysia berbuah hasil pada menit ke 42 tembakan dari luar kotak penalti yang dilakukan syamer kuti membuat bola bersarang di gawang filipina yang dikawal kipar gaik nil setelah skor satu sama pada babak pertama malaysia mencoba kembali bermain aktif menguasai bola pada parut kedua kerjasama yang kurang baik pada sepertiga akhir membuat anak asu paumarti gagal memaksimalkan keungkulan possession pertahanan filipina tak begitu kesulitan membaca serangan malaysia yang terbilang monoton filipina mencoba memaksimalkan serangan balik saat filipina gagal melakukan serangan balik konter malaysia melalui arif aliman dilanggar matiu baldisimo di kotak penalti syafawi rasid yang menjadi algujo penalti tak membuang peluang sepakan menipu kipar filipina sekaligus membuat bola menggoyang jaring gawang filipina malaysia berbalik memimpin 2-1 pada menit ke-73 pada menit ke-79 situasi memanas lantaran paul tabinas membalas menanduk kepala arif aliman yang lebih dulu mengganggu dengan menarik jarsi wasit yudi nurcah ya asal indonesia memberi kartu kuning kepada dua pemain keungkulan malaysia bertahan hingga laga bubar yang membuat mereka melaju ke final pesta bola merdeka 2024 menghadapi lebanon sementara Filipina akan bertemu Tajikistan pada perebutan peringkat ketiga Ed Davis menerima hantaran daripada Dion Cruz syafawi juga terlibat Romel Morales cuba melepasi kawalan Jasper Nimom masa lagi Romel Morales tandukkan daripada Hendrik ruang kepada Malaysia tetapi tak berjaya di sana orang lain agak sedikit jauh daripada kebukan bola serangan balas daripada Jeremia Bolongan untuk Filipina ada tolak yang akan dilakukan oleh Sandro Reyes Sandro satu kali yang tidak berjaya masih lagi ada peluang kepada Filipina ada tolak untuk Hendrik berjaya mendapatkan Syafiq oh cantik kain daripada Syafiq Daniel Ting melakukan percubaan sendiri Hendrik berjaya membaca dengan kemas tapi kehilangan bola semula untuk Filipina Reyes terlalu nama daripada Reyes beliau daripada Tiongqus Jeremia Bolongan lagi untuk Jeremia Baik kali ini hantaran tak berjaya Hendrik kepada Syafiq daripada Syafiq terus kepada Dakapannya Teric akan beraksi di sebelah petang orang satu kedudukan bahaya kepada pintu ke Malaysia dan pengadil telah pun meniupkan wissel bagi menamatkan aksi separuh akhir yang kedua Pesta Bola Merdeka diantara Terima kasih kerana menonton!